Halo semuanya balik lagi di channel gua Raka Motovlog terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gua dari awal sampai hari ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar Amin ya doa gua selalu seperti itu buat semua teman-teman dimanapun kalian berada kayak jadi teman-teman ya hari ini gua mau ambil blok yang gua mau quarter ya Hai blok poswan F1zr itu gua quarter di OS300 ya atau kalau diukur secara ukuran diameter itu diukur 55 mm temen-temen nah ini gua mau ambil ya ke tukang bubut yang kemarin tuh udah gua taruh di sana jadi mau tahu gua nanti bagaimana hasilnya dan reviewnya bagaimana ditunggu aja untuk video selanjutnya temen-temen Aduh siang ini tuh panas banget gila lo jam berapa ini ya kayaknya udah pas banget ini jam 12 siang ya wuuh mantap cuy dan rencana blok tersebut mau gua pasang ke si pinggi nah mengenai review dan hasilnya bagaimana itu kan seperti yang gue bilang nanti next video itu akan gue bahas mengenai BBM nya ya boros atau iritnya atau secara performa juga nanti gua akan ini juga gua akan bahas juga ya tentunya nanti harus gorean dulu entah dua hari atau tiga hari lah ya supaya hasilnya lebih maksimal lagi gitu temen-temen walaupun bloknya juga bukan blok baru ya tapi sehernya kan baru Nah itu masih harus di Ryan ya tetap di Ryan ketika kalian pakai OS gede ya OS yang udah di atas rata-rata lah kalau masih OS 25 naik OS lagi ke 50 sampai ke 100 masih enggak terlalu ekstrim ya kalau di atas 100 itu berarti udah di atas rata-rata ya Nah ini tips dari gua ya harus diperhatikan yang pertama itu mengenai olis sampingnya nih olis samping jangan pakai olis samping yang abal-abal maksud gua abal-abal tuh olis samping yang kurang bagus ya secara spesifikasinya itu yang diluar daripada seharusnya pabrikan itu rekomendasi seperti contoh seharusnya speknya itu harus jasso FC minimal ya jasso FD itu lebih bagus nah ini dikasihnya jasso FB ya berarti kan secara kekentalannya kurang bagus ya Oh sorry maksudnya secara eh tingkat maksimal melumasinya itu kurang bagus nggak selicin jasso FC apalagi jasso FD itu licin banget ya selanjutnya kalau pakai OS gede itu perhatikan lagi mengenai bahan baku dari si oli tersebut baiknya jangan pakai dari bahan mineral nih buat temen-temen ya minimal semi sintetik lah ya bagus terus lagi yang full sintetik gitu karena untuk emlumasinya juga beda lebih maksimal meminimalisirkan dan gesekan antara piston ke dinding liner gitu temen-temen kalau mengenai bensin boros apa enggaknya udah barang tentu bukan rahasia umum lagi ya ada perbedaan ya pasti lebih boros terus untuk Oh ya satu lagi mengenai bensin ya ketika udah naik OS gede yang seperti sebelumnya gua bilang itu bensin udah pasti ada perbedaan dan perubahan lebih boros ya itu harus udah jangan mikir lagi nanti irit apa borosnya karena rata-rata itu pemakai 2 tak itu kalau udah naik OS atau OSnya ekstrimnya gede gitu itu mereka rata-rata udah tahu konsekuensinya nggak mikir lagi war nanti masih irit apa enggak atau ya mungkin boros-boros beda tetap irit gua sarankan sih jangan ya jangan oke gua mau ambil ini dulu nih duit dulu ya buat nanti bayar di tukang bubut cek oke temen gua lanjut kita masih dalam perjalanan sebenernya nggak jauh ya cuman ini doang cuman memang agak macet doang tadi tuh karena memang kebetulan juga berbarengan sama anak-anak sekolah nih pada pulang sekolah gitu wah ini kebetulan gua ketemu sama anak Alpa nggak nggak tahu dia nakalpa mana ya entah dia mana Alpa Jakarta pendek-pendek gitu gua baru lihat pas banget kebetulan juga keren juga motor itu dia tadi nah jadi mengenai yang tadi gua lanjut ya untuk OS gede ya jadi kembali lagi gua mengingatkan untuk yang masih berpikir irit gua tidak menyarankan karena selain dari only sampingnya juga lebih banyak penggunaannya bensinnya juga jadi lebih banyak lagi artinya jadi lebih boros itu udah pasti oleh sampingnya jadi tambah lebih boros dan untuk bensinya jadi lebih boros kesimpulannya seperti itu rakam motovlog rakam motovlog bang terima kasih bang ya keren 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 hati-hati bang di jalan bang gitu contoh ya sebagai contoh nih gua lanjut lagi sebagai contoh mengenai yang lebih boros itu kalau seumpamannya satu liter bensin banding oleh samping biasa temen-temen pakai tuh antara 20 atau maksimal 25 nah ketika OSnya udah naik apalagi ekstrim ya seperti yang ini OS 200 atau 300 sepoknya di atas 100 lah itu harus udah lebih ditaikin lagi perbandingannya contoh jadi ya mungkin satu banding 35 atau bahkan sampai satu banding 40 tergantung daripada settingan atau mintanya si mesin itu gitu temen-temen karena beda spek ya beda kemauan permintaan dari si mesin itu cocoknya dimana nanti ketahuan eh dirasa ditarikannya kurang atau gimana gitu temen-temen kayak nih kita udah nyampe di tempat tukang bubut langsung aja ambil nih Oke omok luar yang mana Bang yang ini ya Oh mau ambil ini Bang blok ambil blok oke temen-temen jadi ini udah jadi ya untuk bloknya nih tadi habis gua ambil dari tempat tukang bubutnya nih nanti kita lihat hasil bubutannya bagaimana ya yang udah-udah sih rapi di sini ini yang gua tahu nanti kita lihat di rumah hasilnya bagaimana dan rencana gua akan review untuk blok yang baru ini nih yang baru habis di bubut ya ketukang bubut ini sekalian nanti gua mau tes drive langsung ke ujung genteng ya rencana mau gua bawa touring ke ujung genteng ini yang usah jauh-jauh dulu lah ya karena kan masih tahap uji coba gitu temen-temen ya jadi nanti gua rencananya ini mau gua bawa touring ya nggak jauh-jauh seperti yang sebelumnya gua bilang gua mau bawa ke ujung genteng sekalian nanti gua review dari mulai performance nya durability nya terus ya BBM yang ya udah bareng tentu lebih boros lah pasti kalau itu ya Nah tapi enggak papa sekalian nanti gua review gitu temen-temen jadi sekaligus uji coba ya kan nggak salahnya lah ya apakah kuat apakah nge-gym di jalan soke enggak masalah buat gua ya yang penting mah kita udah berani mau melakukan dulu ya gimana sih rasanya touring gitu pakai OS yang udah cukup ekstrim lah ya karena standarnya untuk blok poswan sendiri kan 52 nah ini gua naikin OS ke 55 artinya tiga milik gua papas gitu di quarter tiga milik gua juga penasaran sih jujur pengen tau lah secara durability nya atau secara endurance ketahanannya ya gimana terus rasa di motornya bagaimana eh yang gua maksud seperti powernya akselerasinya gitu apakah gurih gitu kan atau malah ngempos kan gua nggak tahu gitu kalau wuuh panasnya mantap biasanya nih kalau panas begini nih sorean dikit aja hujan dah hahaha gitu temen-temen ya mau panas mau hujan yang penting kita jangan lupa mesyukuri dan berdoa sama Allah ya semoga panasnya menjadi suatu panas yang berkah dan hujannya juga jadi hujan yang berkah bisa membawa manfaat buat semua makhluk hidup yang ada di muka bumi Alhamdulillah asyik ya hahaha oke teman-teman jadi gua persingkat aja mengenai review blok silinder yang udah naik atau gua quarter ke OS300 atau ke 55 mm diameternya Oke kita persingkat aja nanti untuk di rumah ya kita bisa lihat oke temen-temen jadi ini udah gua ambil ya bloknya atau boringnya yang udah gua naikin ke OS300 teman-teman bisa lihat nih ini gua pakai dari merek RKN ya di merek RKN gua pakai enggak promosiin cuman noise sedikit merekomendasikan aja lah untuk dari merek RKN ini cukup bagus cukup baik juga gua selama pemakaian dari merek ini nih ring pistonnya ini Ustadz sekarang kita ukur yang standarnya itu kan 52 ya kalau kosong tuh kemari kemari mas untuk hasil ininya juga ya untuk hasil korterannya juga cukup bagus cukup Raffi ini bentuk lubang eksosnya nih gue sengaja buat model seperti ya semi trapezium ya semi-semi kipas gitu supaya bawahnya juga enak tidak pedodoran atasnya gurih nah ini yang rencana gua bilang tuh mau gua bawa turing walaupun nggak jauh ya cuma ya masih daerah Jawa Barat aja sih dan untuk kopetnya juga udah gua persiapkan gua juga kalau ini ini yang standar ya OS nol yang standar dia meternya juga 52 oleh waduh atap paling ini kelihatan eh 55 untuk squeeze-nya gua bikin di 9 derajat hitamnya Hai eh yang selesai dengan radit dengan kemiringan itu gua buat di 15 derajat jadi buat ngimbangi nanti di blog yang baru ini nih untuk baringannya juga sisanya ya sorry untuk linernya juga sisanya masih cukup tebal kalau gue bilang walaupun ini udah os300 nih seharusnya sih masih oke ya nggak ada masalah harusnya kita ukur sisanya beberapa milik nih masih 2,5 mili lagi lah harusnya sih kuat bisa lihat sini masih tebal kalau menurut gua sendiri ini masih tebal waktifis banget harusnya nggak ada masalah nah sedikit tips apalagi udah os gede kayak gini buat temen-temen nih ini tips dari gua aja mau diterapkan silahkan nggak diterapkan juga enggak masalah sedikit berbagi pengalaman aja tips dari gua kalau naik os gede kayak gini nanti gua gua akan modif di pistonnya ya akan ada modif disini gua golong-golong ya gua golong-golong sama gua titik disini nanti kurang lebih modelnya hampir sama seperti ini kayak gini nih nah ini piston bekas yang sebelumnya nih walaupun bentuknya model kayak gini nggak karu-karuan gini ya tapi di liner liner bagus awet nggak nge-gym pelumasan olinya di liner tuh lebih maksimal temen-temen jangan dilihat bentuknya tapi awetnya di mesin di boring juga ada menjadinya gitu nanti akan gua buat modelnya kurang lebih seperti ini Oke teman-teman sekian dari gua gimana nanti hasilnya reviewnya mengenai blog yang yang baru ini nanti akan gua upload di video selanjutnya Oke terima kasih buat kalian yang udah subscribe ya dan nonton video ini dari awal sampai akhir video ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu jangan lupa like share dan komen Oke sekali lagi ucapkan terima kasih bye bye abone ol